Kabut asap beracun menyelimuti India pada Kamis, bangunan ikonik seperti Taj Mahal nyaris tidak terlihat dari taman-taman di sekeliling monumen. Para pejabat setempat menyebutkan tingkat polusi yang tinggi, kelembaban, angin yang tenang, dan penurunan suhu memperparah kabut asap tersebut. Menurut Kementerian Ilmu Pengetuan Bumi India, tingkat polusi di New Delhi diperkirakan akan tetap berada dalam kategori buruk pada hari Jumat, sebelum kemungkinan akan membaik seiring berjalannya hari. Kabut asap juga menyelimuti kota Lahor, Pakistan pada Kamis. Kabut asap disebabkan oleh emisi kendaraan, polusi industri, dan pembakaran lahan ini menimbulkan berbagai resiko kesehatan serius bagi para penduduknya. Hal ini mendorong seruan untuk mendesak pemerintah agar segera mengambil tindakan atas kejadian ini. Perwakilan UNICEF di Pakistan, Abdullah Fadil, mengatakan lebih dari 11 juta anak di bawah 5 tahun dalam keadaan bahaya atas kejadian ini. Ia juga menyatakan keprihatinannya atas penutupan sekolah yang mengganggu proses belajar-mengajar. Kualitas udara di Lahor memburuk secara drastis dan langsung mendapat predikat sebagai kota paling tercemar di dunia oleh Swiss IQ Air.